Intro Hai Bestie balik lagi bersama aku Nagita Slavina di Bestie Edition Apa kabar semuanya? Kalian bisa komen di bawah kabarnya hari ini lagi ngapain, kabarnya gimana, terus lagi suka apa Dan semoga kalian seneng ya nontonin Buen Lifetainment Dan jangan lupa juga buat subscribe dan juga follow semua social media-nya Buen Lifetainment Dan harus banget nih kalian semua nontonin semua episode dari Bestie Edition Dan hari ini khususnya nih episode Bestie Edition hari ini Kalo kemarin-kemarin itu kan udah ngobrolin soal perspektif cowok gitu dari beberapa topik gitu Nah seru juga kupikir-pikir seru juga kalo misalnya kita bahas dari perspektif dari sudut pandang dari perempuan Jadi Today Edition adalah Girls Perspective khususnya on Love and Broken Heart Keceh lah Supaya lebih seru lagi aku gak mungkin gak boleh sendirian kan Jadi ada 2 Bestie aku nih temen-temen seumuran aku Ini yang dari dulu udah lumayan ya Dari masuk dunia entertainment tuh dari umur berapa? Udah 10 tahun ada? Iya kalo... Feby dari lama banget sih Aku 2008 Feby dari berapa? Udah lama Iya kita kan temen-temen seumuran aku ini Iya Ini tuh bareng kan? Iya bareng Kita kan seumuran Langsung aja kita ada girl band Tapi udah gak girl band Enggak Udah ex Ex girl band Kita kedatangan Feby Rastanti dan juga Ify Alisa Terima kasih loh udah datang disini Hai Bestie Bestie ya nama panggilannya? Bestie ya pokoknya semuanya kita Bestie Oke Langsung aja nih kita topik hari ini adalah Pak sudut pandang perempuan soal berbagai macam Apa ya ada mitos ada fakta di luar sana Dan ada Bestie happening juga Nih sebelumnya yang bener-bener barusan terjadi kita lihat nih ada apa nih Nantai 3 editnya Tunggu 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 Nantai 3 Siapa? Aku Ya Allah Berapa lama tadi? 15 menit Udah lumayan sendirian Mas-masnya kayak gini Atau masukin Mas-masnya kayak gini Apa kita juga emang selalu Kita Kayaknya emang mau merenggelin disini Kamu itu kekuatan Jadi waktunya mereka mau merenggelin Iya Aduh lebih rindu Udah kita ga? Ayo kita turun ke bawah Sebuah pengalaman Aku santai banget lagi. Ya ampun, jadi barusan tuh kekunci di lift. Aku baru tau loh. Iya, iya. Berapa lama? Ya 15 menitan gitu, jadi dari basement, terus pertamanya basement, basement, basement terus aku udah kayak, Mas kok ini B terus, gak naik-naik, terus abis itu kayak, enggak mbak emang kayak gitu katanya. Jadi dari basement, pokoknya tiba-tiba harusnya kalau ke lantai dua, jadi gak ada kayak kalau basement, satu, dua, langsung kayak dua gitu. Oh gitu, oke make sense, make sense. Tunggu, 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 10 menit. 10 menit? Lantai dua. Berapa lantai emang ini? Tiba-tiba kayak dia pakai hatnya kayak, halo halo mbak, ini saya pantau juga nih mbak. Mbak kok gak bisa, gak bisa. Aku kayak, wah ini bener-bener nih. Takutnya? Gak sih. Untungnya emang gak tinggi banget gedung ini ya. Aku tadi naik tangga. Cuman berapa sih, 3 lantai kali ya, 3 lantai. Tapi, tapi gue tadi mau naik lift gak boleh. Nah tadi aku juga, katanya lagi rusak gitu tadi. Nah makanya, masnya juga bilang. Kan aku bilang, lah mas ini emang rusak. Terus dia bilang kayak, mbak nanti kalau mati lampu gak apa-apa ya. Maksudnya gimana, kita gelap-gelapan. Aku sih udah agak tahu gelap-gelapan gue sama masnya. Katanya kalau gelap-gelapan gak apa-apa ya. Oh iya gak apa-apa mas, yang penting nyampe aja atau di lantai mana aja. Jadi abis itu aku, yang penting keluar aku jalan aja. Terus abis itu kayak, iya ini saya pantau kok. Nah ini kalau misalnya. Ya buka aja. Jadi kalau emang dari tadi rusak. Soalnya masnya bilang, makanya saya temenin mbaknya tadi. Ya ngapain saya boleh masuk. Kenapa saya boleh masuk. Kenapa gak masuk tangga aja. Itulah intermezzo hari ini ya. Lumayan suatu pengalaman. Kerja bak pilih. Nah kalau misalnya, langsung kita ngobrol aja ya. Soal kalian berdua dan soal perempuan-perempuan di luar sana juga. Kalau kalian tuh sebelumnya, sebelum di Blink itu emang udah temenan atau belum? Belum. Kita dipersatukan oleh Blink. Oh dipersatukan oleh Blink. Akhirnya berteman juga. Sampai sekarang walaupun Blinknya udah gak ada tetep berteman dong. Masih banget sih kita ya. Stay in touch. Terus misalnya aku ada konser, Feby dateng. Ada launching apa, aku juga support misalnya. Jadi tetep support satu sama lain gitu. Betul kan maksudnya, soalnya ya walaupun kita udah gak kerja bareng Dalam satu grup lagi, tapi kan ya pertemanan kita maksudnya bukan berantem gitu. Karena emang bubarnya juga. Gak berantem. Jadi ya. Mungkin tuh kalau mau ngobrolin bubar gimana sih? Kayak pacaran gitu juga gak sih? Oke guys kita bubar aja. Kayak kita gak satu itu gitu gak? Kayak orang pacaran gitu. Dulu kayaknya kita tuh emang kayak mau abis gitu. Kontrak apa gimana ya? Iya waktu itu soalnya, kebetulan karena kontraknya abis. Terus setelah kita. Mau diperpanjangan nih. Terus kayaknya. Usah kali ya. Agak susah juga buat nyetuinnya. Karena masing-masing udah punya kegiatan masing-masing gitu. Jadi kadang buat acara TV atau acara-acara aja. Kadang cuma kayak berdua. Iya. Udah parah banget. Terakhir-terakhir tuh udah kayak. Ini gak bisa. Ini gak bisa. Sampai kita gak tau. Yang bisa aja gitu. Iya yang bisa aja. Dimana sini iya. Makanya kayaknya lebih baik kayak gitu deh. Dari diri aja. Maksudnya jadinya kan kita juga jadi beban. Kadang-kadang suka gondok-gondokan juga gak sih? Yang paling. Pasti ada. Biasanya kalau di. Ya gak usah. Gak usah girlband ya. Kayak pertemanan gitu. Misalnya berempat kerja bareng gitu. Permasalahan paling sering tuh kayak berantem tuh gari-gari apa? Sering berantem gitu gak? Gak ada berantem. Paling kita tuh suka kayak. Paling kayak. Misalnya yang satu telat banget nih. Kita udah ready. Tiba-tiba yang satu baru dateng kayak lari-lari kayak. Aku telat. Itu kan pasti kayak. Kita udah dari tadi gitu. Paling gitu-gitu. Maksudnya kita berempat soalnya gak ada yang drama. Kayak. Woi gitu kayak. Atau yang kayak gimana gitu. Enggak. Kita handle problemnya juga. Ya udah. Walaupun gedeg-gedeg gitu. Tapi kayak. Ya udah. Gak ada yang drama tiba-tiba nulis status gitu. Gak ada. Gak ada. Tiba-tiba nge-tweet kayak. Ih si dia. Gak. Gak, 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 gak. Gak ada. Jadi mungkin juga. Abis itu juga closure-nya juga. Lebih ya udah gitu. Tetep support satu sama lain. Tapi kalian bisa tiba-tiba. Jadi dalam satu girl band tuh. Gimana sih ceritanya? Waktu itu dipersatukan oleh manager kami. Tante Yanni ya namanya gitu. Jadi aku sama si Tia kan dulu dari ajang pencarian bankan. Cilik itu. Terus kita udah kayak dipanggil. Kayak mau gak ikutan. Oke kita mau berdua. Terus siapa lagi ya gitu. Maksudnya cuma berdua gitu kan. Iya. Tante Yanni tuh kan mamanya Umay. Nah waktu itu Umay tuh sering syuting sama Feby juga kan. Kenal. Jadi waktu itu dites. Terus kayak ya udah oke semuanya. Priscilla temennya. Waktu itu Sheila ya. Sheila tuh ex-ex kita banget yang duluan keluar. Oh tadinya berlima? Iya. Tadi tuh berlima. Awalnya banget. Terus namanya Blink. Temennya Blackpink apa gimana? Dulu kan. Eh dulu belum ada Blackpink. Dulu kan. Dulu ya. Justru lah duluan loh dimana Blackpink. Justru. Kita udah bubar Blackpink baru ada. Iya. Kenapa namanya Blink? Tante Yanni sih kayak. Tante Yanni sih kayak. Tante Yanni sih kayak. Kita emang ngikut aja. Kayak bling bling terus kayak. Oh ya udah kayak cing aja. Karena style atau apa gitu waktu itu tuh kayak. Oh ada berlima. Terus sudut bintang ada lima. Banyak filosofinya kayak. Pengennya tuh ada. Pengennya masing-masing huruf tuh. Ada. Impersonate kita. Oh gitu. Be beautiful. Terus album. L-I-N-K ada lima gitu. Kalau berdua kata-kata gitu. Iya itu lucu aja sih karena. Lovely. Iya. Iya. I-nya impressive. N-nya. N-nya apa ya. Beautiful, lovely. N-nya gak inget sih. Nice and kind. Serius. Serius. Lah dulu kan kita ini kalau itu. Blink apa singkatannya. Terus misalnya aku kayak. Aku bagian yang beautiful. Terus kayak. Syirah yang lovely. Iya kamu gak inget ya. Gak inget. Gak inget. Ada momen itu. Jujur kayak. Gak itu kayaknya cuma kayak satu bulan dua bulan awal. Abis itu kita udah ngambil lagi deh ngomong. Kita ada ini pose. Ininya. Kayak. Ada pose. Tapi mau saya kayak ditanya. B-L-I-N-K. Gak. Kayaknya kita cuma. Sebulan dua bulan. Udah cukup karya gitu kan. Udah 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 narsisim. Terus abis. Ternyata kan. Abis. Apa namanya bikin girl band. Terus ada sinetron juga. Iya. Tapi emang seneng aja gitu. Justru kita tuh ditawarin sinetron. Karena sinetronnya itu. Ada musiknya. Ada musiknya. Jadi emang kayak. Lumayan lah buat promo album kita. Lagu-lagu kita gitu. Terus waktu itu jadi. Kayak musikal gitu loh. Oh jadi musikal. Sinetronnya musikal gitu. Ada cerita apa sih? Dulu kalau pas lagi syuting bareng gitu. Ada yang aneh-aneh gitu gak sih? Itu tuh yang pasti kalau. Masih sekolah apa gak? Sekolah. Sekolah. Masih SMA. Aku sih yang aku ingat. Aku tukang tidur ya dulu. Jadi. Sampe akhirnya kayak. Pas ganti judul tuh. Ya udah kayak. Udah gue gak ada. Satu ruangan sendiri. Kayak biar bisa pada tidur. Kan kita jaman-jaman. Sekolah pagi kan. Pagi sekolah. Terus abis itu pulang sekolah. Baru syuting gitu. Kita tuh sampe menghadirkan guru. Karena kita UN kan. Oh bareng semuanya. Pas lagi UN. Feby enggak ya. Feby satu di atas kita kan. Pas jaman-jaman aku. Perjua. Si Via UN. Itu tuh kita menghadirkan guru di lokasi syuting tuh bener-bener kasian. Gurunya lagi kayak. Baru nerangin kayak. Oke take ya. Maaf. Kita take dulu. Terus balik lagi. Gitu lagi. Gak belajar-belajar dong. Sampai kayak. Kapan belajar. Jadi gitu. Ya udah lah ya. Akhirnya udah terlewati. Satu sekolah gak sih kalian? Enggak ya. Beda-beda sekolah. Iya. Nah kalau misalnya. Girl band di Indonesia gitu ya. Pada jaman dulu tuh. Gimana sih. Kayak yang di kore-kore gitu juga gak sih. Kayaknya ketat. Terus kayak. Debutnya lama gitu. Apa kalian latihan langsung besok. Hits gitu. Enggak lagi. Kita lumayan yang instan gitu lagi ya. Gimana ya. Ini kali aja. Jangan bilang instan lah ya. Enggak instan. Maksudnya gimana ya. Maksudnya. Prosesnya lumayan cepet. Maksudnya kita gak ada yang kayak di training. Ada training campnya. Atau. Maksudnya emang. Latihan iya. Kayak kita ada beberapa kali sesi latihan kan. Sama kayak. Vocal coach. Vocal coach ya. Choreographer. Choreographer. Cuma maksudnya. Gak yang kayak. Kalau Korea kan bertahun-tahun. 7 tahun. Ada yang berapa tahun gitu. Kalau ini enggak. Kita paling nyiapin buat single pertama. Yaudah itu yang kita latihan. Oke. Terus kayak kita sempet cover-cover. Nah terus habis itu kayak. Tapi beberapa kali juga. Kita sering. Maksudnya kayak ke lokasi syuting. Sering datangin vocal coach juga. Buat. Sekalian. Buat latihan gitu. Jadi tetap latihan. Cuma maksudnya. Semuanya tuh prosesnya berjalan terus gitu loh. Iya. Semuanya langsung gitu ya. Langsung. Nah kalau dimana-mana sekarang tuh. Lagi hits banget. Yang namanya comeback. Reunion. Enggak di luar negeri. Enggak di dalam negeri. Semuanya lagi reunian aja. Semuanya temanya ya kan. Kalian gak ada rencana. Atau mungkin mau bikin project bareng gitu. Aduh. Belum ada omongan ya. Belum ada omongan. Kayaknya soalnya. Kamu inget gak lagu-lagunya? Lagu-lagu Blink inget. Agak lupa dikit ya. Kecuali gak ada trollingan. Ini kita udah keluar lagi. Aku pernah kayak karaokean gitu. Karokean lagunya Blink. Udah lupa. Tunggu-tunggu-tunggu. Ini yang mana ya. Ini yang mana ya. Udah pada lupa ya. Udah pada lupa ya. Lagunya tuh agak banyak. Karena banyak lagu-lagu yang emang kita keluarin. Bukan masuk ke album tapi. Buat sinetron. Buat sinetron. Jadi buat sekali doang. Jadi gak pernah dipromoin juga. Gak pernah dipromoin. Gak pernah diinget. Jadi kayak. Kita lupa. Abis ini. Lupa ya Shay. Lupa Shay. Lupa Shay. Lupa Shay. Zungan. Lupa Shay. Sendiri Lagi. Sendiri Lagi. Gitu ya? Gitu ya. Oke. Lagi. Dan akhirnya, ku sendiri lagi. Kena kekasihku yang pergi. Meninggal ke sej Corona perinduan. Yang masih terpendam perih. Dan buat hatiku sakit lagi. Karena pergi dan tak kembali Meninggalkan sejuta kerinduan Yang masih terpendam Mas siapa? Rumah dikit tadi Kalau sekarang lagi pada sibuk ngapain sih? Aku baru rilis album juga Kolaborasi sama Hi-Fi Gara Lasi Semerang sama Srihanuraga Judul albumnya Bermain Dentik di Musim Hujan Jadi rame-rame gitu? Iya proyek kolaborasi Jadi satu album itu rame-rame gitu? Iya ada yang kita bikin bareng-bareng Ada yang aku nyanyi sendiri Hi-Fi sendiri Karena kan kemarin pandemi Jadi dia pengen bikin karya tapi Kalau sendiri kan lumayan berat ya Jadi rame-rame, rombongan ya Jadi abis ini baru mau comeback solo lagi nih Kita tunggu nih ya Kalau Feby lagi sibuk apa? Kalau aku ini sekarang lagi persiapan Buat Sinetron Baru aku ada stripping Jadi sekarang lagi nunggu ya? Kalau Sinetron lagi stripping off dulu Soalnya promo kemarin baru balik dari Turki kan? Sinetron Jadi syutingnya ada yang di Turki juga Di Turki? Oh begitu Seru banget gak? Berapa lama di Turki? Kemarin tuh seminggu doang sih Jadi kayak cuma 3 episode atau 4 episode di Turki Terus jadi ya masih Kalau promo kan gitu kan? Preview-preview dulu Jadi ini sekarang lagi nunggu Insya Allah Kayaknya Senin bakalan mulai lagi Insya Allah mungkin dalam waktu dekat sih tayang Kalau Sinetron Kalau udah mulai Sinetron lagi udah gak bisa diganggugat ya gak sih? Iya biasanya kan? Karena gak ada jedanya biasanya Iya sih Tapi ini satu cewek ini ambisius banget Kalau kayak temennya Saya padahal kita janjian dia tuh akan usahain Aku lakukan kayak Ah capek ngantuk pulang gitu kan Kalau Feby tuh bisa kayak Pulang kerja masih pergi lagi gitu Iya itu yang aku selalu salut sama Feby Aduh Jilanya masih menggebu-gebu Semuanya sosial Masih menggebu-gebu Dan harus Oke ini kalau kita berhayal ya Berhayal ya Kalau kalian berdua Mungkin gak jadi penyanyi Atau gak jadi pemain di Sinetron Atau gak ada di dunia entertainment Sebenarnya kalian pengen jadi apa? Hayal ya gak hayal? Hmm Kayaknya aku fashion stylist deh Fashion stylist Kenapa? Kalau maksudnya gak di dunia entertainment Iya iya Musik gitu-gitu kan Kayaknya asik deh Aku tiap liat fashion stylist kerja tuh kayaknya Mereka passionate Seru gitu ya Terus bisa ngegabungin banyak baju-baju tuh Jadi satu look yang kayak Aku kadang gak kepikiran gitu Pengen Jadi pengen jadi fashion stylist Iya Kalau Feby? Jadi lawyer Jadi lawyer kenapa? Serius banget Aku kan emang Aku kan emang kuliah hukum Aku S1 FHUI Jadi emang Mau jadi lawyer Emang sebenarnya Cita-cita Feby dari SMP Pengen jadi lawyer Pengen jadi lawyer Terus abis itu Jadi sekarang lu udah lulus gini Tetep main sinetron Apa mau jadi lawyer? Tetep Pengen sih sebenarnya mencoba At least kayak Aku berhutang sama Feby kecil buat Mau wujudkan mimpinya untuk jadi lawyer At least nyoba Lo jadi notaris lah Aku setelah belajar di EFA Kayak gak terlalu tertarik di bidang pertanahan Oh enggak Jadi maunya Jadi mau jadi ini aja Kalau jadi lawyer mau jadi lawyer yang kayak gimana? Yang ngurusin soal apa gitu Corporate Corporate Banyak duit Banyak duit Oke oke Nah seperti yang tadi gue bilang hari ini Gue mau ngajakin kalian berdua buat ngobrol soal sudut anang cewe sekaligus Ya mungkin kita bisa nanti ada mungkin ada satu dua hal yang gue pengen tau gitu Pandangan kalian berdua Nah tapi sebelumnya aku mau challenge dulu nih buat kalian semua buat jawab cepet tentang sesuatu Oke Oke Pilih mana gitu ya Cowok jago musik atau jago masak? Satu dua tiga Musik Ya udah iyalah pasti ya Tapi emang kalau kalian emang suka musik gitu ya Maksudnya kayak lu penyanyi gitu musisi Emang pengen yang musik juga pak? Emang gak pengen dimasakin? Emang lu gak lapar pak? Ya kalau bisa dua-duanya kena harus milih salah satu sesuatu Oh iya iya oke 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 baiklah Cowok pelit atau cowok bau? Satu dua tiga Pelit Udah bau tuh udah off banget sih Iya sih Ya udah deh pelit Aku tapi gak bisa juga off banget lagi kalo pelit Iya sama Sangat orangnya royal banget lagi Kalo kita hitung-hitung kan kayak Iya sih Ya udah kalo Tapi dimending bau? Iya iya bener sih Iya bener-bener Oke Cowok yang gampang nangis atau yang gampang marah? Satu dua tiga Nangis Nangis Soft boy Terus nanti kalo dibatalin janjian nangis gitu gimana Drop gak sih lo? Iya sih kan Iya kan kayak Sayang-sayang hari ini kita gak jadi pergi Ehh Engga Sayang-sayang aku mau pergi sama temen aku cowok nangis Sebenernya pada marah terus habis itu nanti Akhirnya malah berujung kekerasan Tidak mau Jangan Takut Amin-amin Oke cowok suka pamer atau cowok gak percaya diri? Satu dua tiga Pamer Pamer juga Mendingin pamer Aku turn off banget kalo sama cowok yang gak percaya diri Iya Gimana Maksudnya kayak Gimana Gimana bisa Aku percaya Gimana aku bisa percaya sama orang yang gak percaya sama dirinya sendiri bahkan Gimana Cowok posesif atau cowok cuek banget? Satu dua tiga Cuek Kata aku cuek Cuek Iya sama sih gue juga cuek Kalau diposesifin gue juga pusing Pusing Bener bener Nah ngomong-ngomong soal pandangan cewek lain nih Tunggu sebelumnya ada yang mau curhat dulu nih dari Besti Besti kita Halo Besti nama gue Boy Gue kerja sebagai karyawan suasana di perusahaan di bilangan Jakarta Saat ini gue mau curhat nih Besti Gue lagi deket sama satu cewek Tapi kenapa sih Cewek gue itu tuh selalu mengedepankan cowok yang mapan Nah kriteria cowok mapan tuh seperti apa sih? Sampai saat ini tuh gue masih bingung Besti Kenapa sih cewek-cewek tuh selalu kayak Gue harus sama cowok yang mapan biar gue bisa hidup enak segala macem Padahal kan semuanya itu kan harus diperjuangkan dari awal Dari nol Kenapa kita gak coba buat bareng-bareng Besti Nah yang kedua Cewek gue juga suka banget sama cowok yang tipikalnya Bad boy Padahal nih ya Kalo nanti ketika disakitin sama bad boy Juga pasti cewek-cewek ujung-ujungnya ngomong semua cowok sama aja Menurut kalian tuh apa sih menariknya sih cowok-cowok bad boy sih? Tolong dijawab ya Besti Thank you Nah ngomong-ngomong soal good boy dan bad boy Katanya nih Buat cewek-cewek tuh kebanyakan cewek-cewek Katanya mitosnya nih ya Gue gak tau nih mitos atau fakta Bahwa katanya perempuan-perempuan ini lebih suka sama bad boy Dan kenapa Pada lebih suka bad boy itu kenapa? Kadang tuh gini ya Selalu baik nanti lo jengah gitu kan Perempuan banget ya tuh Beberapa perempuan emang ada jewe-jewe volunteer Kayak aku berubah kamu sayang Kayak kamu pasti bisa berubah sama aku Kayak rasa spesial gitu loh Berasa spesial karena dicintain ga? Iya karena dicintain Ya awalnya doang ga sih ujung-ujungnya Iya biasanya sih kayak gitu Ada challenge-nya gitu loh Kayak ngerasa kalo misalnya dia bisa berubah buat gue Si bad boy ini bisa jadi good boy untuk gue Berarti gue tuh spesial dan sesuatu banget Dan kadang orang tuh seneng Dan ketika biasanya Ketika udah sekali sama bad boy Itu tuh Nagih ya Begitu sama good boy jadinya garing ga sih? Iya lumayan Iya sih Ada challenge-nya kayak setiap hari Ada drama baru, ada masalah baru Dan itu mungkin relatif juga sih Maksudnya selera gitu ya Ada juga yang sukanya ga terlalu suka drama Biasanya dia lebih pilih yang good boy Biasanya yang pilih good boy itu biasanya ceweknya yang lebih drama Iya kan? Iya ceweknya yang lebih dominan gitu ya Iya bukan lebih dominan Biasanya lebih banyak Ininya lebih yang Jadi bukan bad girl juga sih Cuman ya itu untuk menyeimbangi satu satu ya Karena kalo dua-duanya baik kan jadi kayaknya Hidupnya tenang-tenang banget gitu Kayaknya tugu-tugu-tugu kan gitu Kayaknya pernah ya kayak adem banget Siapa? Siapa yang? Bosen kan jadinya kan kalo terlalu adem Iya Sampai kayak ini mau ngomong apa lagi Aku suka pro-pro tidur aja di mobil Oh gitu? Karena udah saking garingnya Ya tau mau ngomong apa lagi Sorry ya Udah good ketemu good banget gitu ya Ya juga sih bener ya Ya namanya juga Ya tapi kayak gitu mungkin selera juga ya relatif gitu Karena mungkin kita di stage yang mana Tapi gue akhirnya melihat dulu mungkin Kita kalo waktu di umuran gue di umuran 20 emang biasanya Aduh kok kayaknya bosen ya pengennya yang gini pengennya yang gitu gitu Tapi sepanjang nanti lo bertambah dewasa gitu Lo pasti akan cari yang lebih nyaman gitu ya Banyak drama gitu Iya setuju setuju Komunikasi sih yang paling penting Masalahnya hidup udah berat kayak Iya betul Ditambahin lagi sama yang ini Ditambahin pasangan berat ya susah deh kayaknya Susah 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 Nah cowok mapan buat kalian Kalian mencari yang mapan apa gak sih? Mapan tuh apa ya gimana ya Atau secara Mandiri kali ya udah mandiri gitu Bisa menghidupi gitu gak maksudnya kali ya Iya iya Aku sih at least dia bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri Karena maksudnya Ya pengennya kan kalo Ya untuk Ya di umur ini Kalo misalnya pacaran ya Otomatis tuh udah ada tujuannya ya Menikah ya gak yang kayak cuma KJDA kita jalanin dulu aja Jadi at least dia bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri Udah itu aja Maksudnya at least dia udah punya visi misi sama hidupnya Dia punya rencana Dia mau ngapain 10 tahun, 20 tahun ke depan Udah punya blueprint Dan maksudnya itu udah cukup sih Karena maksudnya gimana caranya dia mau bertanggung jawab sama aku dan anak-anak aku Kalo misalnya dia sama dirinya sendiri gak bisa bertanggung jawab Jadi kayak mapannya tuh lebih ke situ sih Tapi kalo misalnya kayak Kerja keras juga sih Maksudnya mau kerja Mau kerja apa aja yang penting Yang penting bisa Inilah gitu Bukan yang mapan yang harus Punya rumah Punya gedung Punya mobil Punya pesawat Maksudnya itu kan Ya relatif dan aku percaya Maksudnya rezeki tuh Di tangan Tuhan Dan gak akan ketukar Jadi ya setidaknya itu dulu karakternya Mau berusaha gitu kan Ya maksudnya mau seberapa aja yang penting usahanya kan Ya lagian juga mungkin sebenernya Ini si tadi namanya siapa? Boy Boy Oke boy Sekarang Tergantung umurannya juga gak sih Kita di umur berapa gitu ya Jadi kadang-kadang kalo misalnya gak mau cari yang Gak mau cari cewek yang cari yang mapan Ya carinya yang lebih muda Mungkin yang baru lulus SMA gitu Yang belum mikirin mapan Ya kan Bener gak sih kalo misalnya emang kamu merasa belum Kayaknya kenapa ya gue diribetin mau mapan-mapan Mungkin carinya lebih muda Iya Belum keseku gitu ya Kalo di umuran Mungkin gak tau nih si Boy ini umurnya berapa sih Kalo udah kerja tuh mungkin umurnya dua puluhan Mungkin dua puluh dua puluh tiga ke atas lah ya gitu kan Itu kan pasti ya Kalo cewek kan umur segitu tuh udah Udah gak mau yang Yang cuman Ya udah deh gimana nanti gitu kan Ya menurut aku kalo misalnya dia Abis itu memilih yang Jalan Pintas yang lebih muda dan Kayaknya udah aja Jadi berarti maksudnya dia juga gak Secara mental gak Maksudnya gak Gak siap Inap untuk Ya belum Kayaknya kalo ngeliat dari si Boynya juga Kayaknya belum siap deh Kalo ngomongin ditanyain mapan aja masih Hei gimana ya mapan mulu Mohon maaf kayak Soalnya kan ini perempuan kayak Dia bisa dateng ke orangtuaku kayak Om Tanta aku mau ngambil Iya Kamu gimana kamu ngapain Aku Gimana nanti aja dia tambah kerjanya Iya makanya Gimana caranya Mama-mama aku bisa ikhlas melepaskan Ya makanya kalo kayaknya Sebagai cowok juga Dia kan tadi bingung Kenapa katanya Semua cewek itu Pengen carinya yang mapan Ya kalo lo gak mau dipertanyakan kemapanan Ya carinya yang lebih muda gitu kan Karena kalo yang diumuran lo Ya udah pastinya carinya yang Yang lebih Bukan gak hanya mapan sih Maksudnya yang udah settle gitu Udah tau maunya apa Kira-kira ya bisa bertanggung jawab Akan nanti ya kalo punya istri Atau punya anak gitu Tergantung lah standarnya lah Kayak gitu Terus ada rencana lah dalam hidupnya Maksudnya Benar Bertanggung jawab Sama romantis Oh my god Jadi kalian berdua udah cukup lengkap ya Apa namanya Dari A sampai Z udah dipikirin ya buat wedding Cuma tinggal kapan ya aja ya Dipikirin emang dari gak punya pacar Dari punya pacar juga udah dipikirin Lengku juga udah Aku gak ada toleransi Gak ada toleransi Apalagi kasar sih Kalo kekerasan itu Kadang-kadang dikiranya tuh kita Ah yaudah Yaudah Tapi kadang-kadang kalo dijamin tuh Jadinya bisa berulang Dan jadi bisa mengancam Kesehatan mental Kesehatan badan Fisik juga gitu Kadang tuh aku ngeliat Ada beberapa perempuan Yang mau nyalakan dirinya sendiri Ya makanya harus tuh Disayang sama diri sendiri dulu Sebelum kita sayang sama orang lain Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax